Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pendeta Henry Tandian Taduh saya mendapat tema yang Mau tidak menjawab bagaimana Begini judulnya Tangkap Saifuddin Ibrahim Yes or not Yes or no ya Tangkap Saifuddin Ibrahim Yes or no Kita Indonesia ya Bapak Ibu Saudara ya Bingkainya adalah saling menghargai Saling menghormati ya Tidak boleh hujat cacimaki Terhadap keyakinan lain Kalau sama keyakinan lain itu toleransi Tapi kalau keinteren sendiri Boleh meluruskan Saya disuruh menanggapi video Yang disiarkan oleh salah satu TV swasta Sepertinya sudah valid ya Begini Saifuddin Ibrahim ini Minta menteri agama Membatalkan atau menghapus Begitulah 300 ayat Al-Quran Waduh Ya Bapak Ibu Saudara Saya akan menyatakan Beberapa poin berikut ini ya Pertama Saifuddin Ibrahim itu bukan orang Dia adalah orang Nasrani Sama dengan Sob Katul Sama dengan Manuk Berbulu Sama dengan pendukung Pendukungnya Yang memberi fasilitas Kepada Ya MKC Maupun Saifuddin Ibrahim Jadi Clear Saifuddin Ibrahim Bukan orang Kristen Dan ini sama sekali Tidak Mewakili Kristen Artinya sesat sekte itu Bidat Itu nomor satu Nomor dua Bapak Ibu Saudara Al-Quran itu kan Yang disakralkan Sangat disakralkan Sangat dihormati oleh Umat Islam Kitab yang sangat disakralkan Sangat dihormati oleh Umat Islam Lah kok diobok-obok Disuruh Disuruh apa Menghapus atau Membatalkan 300 ayat Ya Jelas ini Ya Saya tidak tahu secara hukum ya Tetapi Secara pikiran waras Ya toh Ini Penistaan Secara pikiran waras Loh ya Nanti Bapak Polisi kan Pasti tahu Dalil-dalil hukumnya Tetapi saya bisa memastikan Al-Quran itu Kitab yang sangat dihormati Sangat di Apa Disakralkan oleh umat Islam Lah kok disuruh menghapus 300 ayat lagi Ya Bapak Ibu Saudara Ini Al-Quran ya Misalnya ya Al-Quran terus Anggap aja lah Sudah rada Mau copot Terus Anda Sobek Ya Anda Dimarahin gak Dimarahin Walaupun Ini kertasnya udah Udah gini nih Mau Mau lepas nih Terus Anda lepas gitu Ya Gak boleh Ya Karena ini Kitab yang menjadi Kitabnya umat Islam Yang kedua ya Jadi menurut saya Ini sudah Menurut saya loh ya Penistaan